Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Prima TV berdapat lagi laun ulun Anishanur Hidayah yang akan menghabarakan berita yang terjadi di kawasan Kota Banjarmasin dalam Habar Prima Pernikahan dini di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi Wan Habar Wali Kota Banjarmasin melepas gerak jalan santai Milat Muhammadiyah ke-106 Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Wan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia Wan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi peningkatan peran Wan Kapasitas Kelompok Perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 Di Hotel Golden Tulip, Jalan Ayani Banjarmasin Tengah, Baisukan Jumat 22 Maret 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Wan Perlindungan Anak Kalimantan Selatan Bekerjasama dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia Wan Kebudayaan Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi peningkatan peran Wan Kapasitas Kelompok Perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 Di Hotel Golden Tulip, Jalan Ahmad Yani Banjarmasin Tengah, Baisukan Jumat 22 Maret 2019 Rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Dinas P3A tingkat Kebupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan ini dilaksanakan dalam rangka meminta masukan dari masing-masing instansi terkait mengenai masih tingginya kasus pernikahan dini di Kalimantan Selatan Asisten satu bidang pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Siswansa menilai pernikahan dini di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi yaitu berada di angka 35,9 persen sedangkan nasional hanya 25,7 persen Selain itu peran Babinian di Kalimantan Selatan baik di legislatif maupun dalam menjabat di pemerintahan masih minim atau belum mencapai 30 persen Siswansa mengharapkan di tahun 2019 ini peran serta Babinian Wan Lakian bisa sejajar dalam hal pembangunan wan perekonomian di Kalimantan Selatan Selain itu diharapkan dapat menekan tingginya pernikahan dini yang hingga weh ini masih terjadi di Banua Kita bersama bahwa pertantangan terbesar dan mewujudkan setara gender di bidang pembangunan manusia tidak akan mudah kita menghadapi penset, kultur serta berbagai hambatan lain dalam penerapan pembangunan yang berbasis gender berdasarkan data pembangunan manusia berbasis gender tahun 2018 yang menunjukkan angka 88,60 angka ini memang turun dari angka dari tahun 2016 tercatat pada level 88 namun jika dilihat dari komponen pembangunan manusia progres kenaikan di dekatan perutuan mengalami kenaikan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kementerian Koordinator Bidang PMK Wagiran Wai Takwani Prima TV memadahakan di Kalimantan Selatan kasus pernikahan dini masih sangat tinggi bahkan melebihi angka secara nasional perkawinan anak di Kalimantan Selatan ini tentunya menjadi keprihatinan pemerintah pusat sehingga dalam rangka menekan tingginya pernikahan dini di Indonesia maka pemerintah pusat pun bersama jajaran pemberdayaan perempuan Ujar Wagiran telah melakukan revisi undang-undang tentang pencegahan pernikahan usia dini di Indonesia dan keprihatinan kita termasuk di dalamnya bahwa di Kalimantan Selatan itu masih tinggi usia perkawinan anaknya dan kami di pusat juga sudah berusaha kita mendorong para aktivis kemarin yang istilahnya di MK tentang merevisi undang-undang 74 undang-undang 1 nomor 74 yaitu di sana dan kita diloloskan oleh MK untuk revisi undang-undang tersebut dan kita akan tindak lanjutin bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sectornya untuk pembahasan perbaikan atau re-amandemen undang-undang tersebut dan kita akan tindak lanjutin dan kita akan tindak lanjutin dan kita akan tindak lanjutin Terima kasih.